Jangan lupa subscribe, oke? Subscribe-subscribe yang mungkin itu Untuk saya memakai menulis ini Saya harus beri ibadat, banyak diri Jangan mencari itu, kalau mencari itu harus sedih Hai Hehehe Sekarang jika malamak, kali ini saya berada di vlognya Ideal Fitri Sekarang dia mengaporkan banyak yang nonton Semoga bani saya ini akan mengalir zekinya dia Untuk ongkos pulang, ya Di sebelah saya ada rega, ada eko, dan ada Ideal Tapi kenapa saya wawancara ya, oke lah Kali ini kita pasti di suasana Bulat Sudir Mobile Favorit makanan buka dan favorit makanan sahur Kalau makanan favorit buka itu Aku pengen ada kolam pisang Kolam pisang Tapi kalau orang kuasa nih, biasanya kan lebih Lebih apa ya, lebih slim gitu Kamu kok lebih Mabih Kamu kuasa mau kasih Atau dibalas dendam melihat tidur? Seperti apa? Makan tidur, makan tidur Jadi gitu Nah, ini eko juga salah satu sekarang udah menjadi imam Imam Masjid Nabawi Aduh 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 Kok gimana puasa kali ini kok? Alhamdulillah puasa kali ini lancar Dan masih seperti hari biasa sebelumnya Kalau aku mau ucapnya semalam Gua jadi Tadarus Tidak berbanyak Tidak berbanyak Di bulan suci Ramadan Sedekat wakil miskin Berimbangkan anak hadir Tuna Pernah gak kamu lebaran Kak Gak pulang? Pernah Kau berapa itu Karena si temen-temen dulu kan Jadi Gak pulang Tapi alhamdulillah Gua jadi Oke Sebelum Kak Edil Pernah gak pulang waktu lebaran? Pulang selalu Harus selalu Apa kamu dapatkan setelah kamu seluruh Seluruh jalan keluar Ya pasti Kalau pulang di Ciamis Pasti aku habis itu Tapi kamu kan gak lebaran juga pulang Iya Maaf Cuman sekarang macetnya udah gila Iya Oke disini idea Dil Kalau kuasa nih Dil Idea kan juga pasti punya Bapak Ibu Kerinduan apa Kamu kan jangan Alhamdulillah Kamu kan dibangkan Walaupun sekarang ada kuasa Apa dan sebagainya Tapi kan itu kan cuma Layar ya Tapi batin kan gak menyentuh Nah Bagaimana untuk Mengingatkan batin Pelahim kamu Sama Alhamdulillah Jadi kalau setiap pagi itu Sekarang itu Dari dulu sih sebenarnya gue Kalau hari biasa Ibu itu selalu Telepon jam setengah pagi Tengah pagi Tengah pagi Tengah pagi Tengah pagi Ini hari mesti bangunin Oh my Kalau telepon Tengah pagi Tengah pagi Tengah pagi Tengah pagi Tengah pagi Tengah pagi Jangan mencari itu, kalau mencari itu aku sedih, karena aku memang belum pernah lebaran kemana, nggak tahu. Karena aku memang nggak besar, aku nggak punya kampung yang masih ada orang tua, nggak ada. Paling kalau dulu-dulu anakku mudah. Sekarang kan anakku kepada keluarga, ya. Mungkin mereka, biasanya kalau orang tua, saya lebih contoh ke suami, ya. Ah, pertanyaan ke ekstrim, aku. Aku sih umroh sih pengen rencaranya kemarin, tapi karena kemarin itu ada satu hal, ada semacam itu baru lagi, itu baru lagi dibindung juga. Mungkin nanti habis haji. Kenapa maksudnya aku mengikut? Aku mengikut rencana. Karena mudah itu kalau berangkar ke Bukit Barat. Ya emang itu kan, udah takdir Allah, kita nggak bisa pastiin. Iya kan, kadang-kadang saya satu hal bisa pastiin makanan. Nanti saya kasih tahu, eh saya di Barangkabar nih, kamu nggak bisa berdoakan. Baling keselnya itu tuh, kalau udah lagi di Umum Buna Umroh, tadi video pol tuh. Lagi di Mekah, gitu kan. Kan kita bisa nangis kan untuk melihat kabarnya. Tahu kelemahan kita, kalau lebih kapan masih nangis. Jadi masih video pol. Oke deh, kalau gitu teman-teman sekalian yang ada di blognya Ideal, ini bisa-bisa sampai. Saya juga, eh... Bagaimana? 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 Masa Cekir. Masa Cekir. Masa Cekir. Masa Cekir yang ada. Yang pada bulan ini tentunya pada hari ini belum ada yang kelihatan PHN-nya. Oh, karena gitu. Nah pertanyaannya sama Umum Buna tuh berbeda ya. Saya tanya makna dari kuasa. Oh, makna. Bagaimana menyikapi gula kuasa. Oh, gitu ya. Oke. Menyikapi ya Allah, iya lah. Lancar. Ini kan mereka cerita. Ini pulangnya kan ke mana? Bangka. Bangka. Ini pulangnya ke Jamis. Ini pulangnya ke... Nah, kamu pulang kampung gak? Ada kampung gak? Ada dong. Saya Bandung. Masa Cekir pulang. Ada kuasa dan kukulanya gak? Bagaimana? Ini abis itu udah orang tua kan? Ya... Nah, saya sudah berkata semua. Lalu saudara-saudara juga. Jadi gak terlalu langsung sesuai. Satu tahun berapa kali bisa pulang anak-anak? Iya, iya. Bagaimana sempatnya kita datang sampai keluarga itu. Apalagi kita bikin narisan keluarga. Hikmah bulang kuasa di tahun ini tentu berbeda ya. Tahun kemarin kan gak ada... Kan orang suka ngeri. Oh, ada ini dulu. Ada ini juga sebagainya. Nah, kamu sendiri ada gak rasa penyerian itu? Pasti ada ya. Kalau kita melihat ke berita TV, kalau gak sedulis itu, kalau gak sedulis itu, ini ada persen. Ya, mungkin itu. Mungkin saya memaknai menurut ini kita harus lebih beribadah lebih banyak di dunia. Malingnya kan kalau ada di sekitar rumah, pasti ada dong. Di sini. Jangan diperlukan perempuan-perempuan yang semongot, yang semelajar. Sehingga lebih mengikatkan. Pake yang udah ada. Kita ini belanjanya, artinya belanjanya lima bulan sebelum hari raya. Jadi kita pake hari raya. Jadi kita pake hari raya. Yaudah teman-teman dan juga, Aidil, cocok lo ya. Ada Nyadani Hati. Di gua tempat langsung wawancara. Lu makin banyak nih yang nonton lu. Oke. Yaudah kalau gitu, terima kasih banyak. Insya Allah kita jumpa lagi. Nyadani Hati, Aidil. Raga, Aidil dan Aidil mengucapkan sekali lagi. Selamat menjalankan ibadahkuasa.